Intro Gubernur Aceh Nova Irensya melepas 74 orang calon mahasiswa baru asal Aceh ke Mesir untuk menjalani pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Cairo Acara penglepasan yang juga dirangkai dengan prosesi pesiju itu berlangsung di Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Jumat 22 Januari 2021 malam Dalam kesempatan itu Nova juga menyatakan komitmennya sebagai kepala pemerintah Aceh untuk mendukung putra-putri Aceh yang menempuh pendidikan di Mesir Dalam kaitan komitmen penuh pemerintah Aceh itu Nova meminta kepala badan pengembangan sumber daya manusia BPSDM Aceh untuk membuka skema bantuan beasiswa bagi mereka yang akan menjadi mahasiswa di lembaga pendidikan tertua dan prestisius di negara Mesir itu Selain itu, Nova juga berjanji akan memberikan uang saku kepada setiap mahasiswa tersebut sebanyak 2,5 juta rupiah pada bulan Februari mendatang Ia mengatakan dana tersebut diambil langsung dari anggaran yang dipakai untuk kegiatan kerja gubernur Orang nomor 1 di Aceh itu secara terbuka menaruh harapan besar kepada mahasiswa yang akan berangkat tersebut Ia berharap mereka dapat menjadi ujung tombak pembangunan dan pembawa energi perubahan bagi kemajuan Aceh di masa yang akan datang Pada kesempatan yang sama, Nova menitip dua pesan bagi mahasiswa tersebut Pertama, ia meminta mereka senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini Dan kedua, mereka juga diminta untuk selalu menjaga sikap dan tingkah laku yang baik dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan masyarakat lainnya Hal senada juga disampaikan anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh yang juga alumni Al-Azhar Fadil Rahmi Anggota DPD Republik Indonesia itu berpesan agar para mahasiswa tersebut belajar dengan gigi serta fokus menyelesaikan pendidikannya Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah IKAD Muhammad Fadil Rahmi mengatakan Semua mahasiswa yang akan berangkat itu telah menjalani bimbingan belajar di Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang bermarkas di Jakarta Sebelum akhirnya dinyatakan lulus tes ke Al-Azhar, Mesir Fadil Rahmi berharap pemerintah Aceh melalui BPSDM dapat memberikan layanan serupa di Aceh Dengan begitu, akan lebih banyak lagi mahasiswa Aceh yang dapat belajar ke Timur Tengah